Gurun Pagoda Langit juga dikenal sebagai Gurun Pagoda Langit. Kota kuno kehancuran adalah kota batu kuno yang terletak di Gurun Pagoda Langit. Itu telah ada di Gurun Pagoda Langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, sudah bobrok dan penuh jejak waktu. Di tengah kota kuno kehancuran, terdapat altar teleportasi luar angkasa yang juga bobrok. Ketika cahaya putih jatuh, dua sosok berdiri dengan gagah di altar yang awalnya kosong. Mereka adalah Sifeng dan Huoyu. Setelah bertemu di ucuan Desolation City, keduanya mengambil Space Teleportation Array dan berteleportasi ke kota kuno Desolation. Setelah tiba, Sifeng dan Huoyu jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya benar-benar berbeda dari kota Desolation Ucuan. Aura panas menyengat langsung menerpa wajah mereka. Namun, Huoyu mengembangkan kekuatan api yang membakar. Dia tidak hanya tidak merasa tidak nyaman dengan suhu di sekitarnya, tetapi dia juga merasa sangat nyaman, seolah-olah orang biasa sedang mandi di angin musim semi. Adapun Sifeng, dia mengembangkan kekuatan yin dan dingin. Meski bukan masalah besar, dia sangat tidak menyukai tempat panas seperti ini. Sifeng diam-diam mengoperasikan teknik dunia bawah Jiu Yu. Tiba-tiba, hembusan angin dingin terus bertiup di sekelilingnya, membuatnya merasa lebih nyaman. Kita telah tiba di kota kuno yang terpencil. Silakan turun dari altar. Pada saat ini, seorang penjaga kota yang menjaga altar teleportasi luar angkasa berbicara dengan hormat kepada Sifeng dan Huoyu. Di mata penjaga kota, kedua orang ini adalah eksistensi yang tingkat kultifasinya tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, penjaga kota ini sangat menghormati mereka berdua. Ini adalah realitas dunia yang menghargai kekuatan. Terlebih lagi, kota kehancuran kuno ini terletak di lokasi yang rumit. Tidak hanya seringkali terdapat petualang kuat yang sedang menuju gurun pagoda langit, namun mereka juga akan melewati kota kehancuran kuno ini. Penjahat kuat dari, nefas abis, mungkin akan muncul di sini. Kalau penjahat-penjahat itu lewat sini, kalau mereka tidak senang, mereka mungkin akan mengambil pisau jagal dan membunuh orang-orang tanpa pandang bulu. Penjaga kota itu masih ingat bahwa belum lama ini, salah seorang temannya memprovokasi seorang pria jahat dengan wajah penuh bekas luka pisau. Pada akhirnya, dia dirobek menjadi dua bagian oleh pria jahat itu. Mendengar suara penjaga kota, Si Feng menganggu padanya dan kemudian turun dari altar teleportasi luar angkasa bersama Huoyu. Tidak lama kemudian, keduanya memasuki jalanan kota kuno yang sunyi. Seluruh kota gurun kuno dipenuhi aura yang bobrok. Bahkan jalan ini pun tidak terkecuali. Meski bobrok, masih banyak orang. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah petualang yang sedang menuju ke gurun pagoda langit. Kebanyakan dari mereka mengolah kekuatan panas atribut yang Lingkungan gurun pagoda langit yang keras telah melahirkan banyak sekali Iblis Barbar yang kuat dengan atribut api selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tempat ini telah menarik para petualang dari semua lapisan masyarakat untuk datang ke sini untuk melatih dan membunuh Iblis Barbar. Iblis Barbar yang kuat bisa melahap daging dan darah mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, dia bisa melepas armor kulit mereka dan membuat armor kerasnya sendiri. Tulang mereka dapat ditempa menjadi senjata tulang putih yang tidak dapat dihancurkan tanpa memerlukan penempa misterius untuk menempanya. Bahkan, jika beruntung, kristal Iblis bahkan dapat terbentuk di tubuh Iblis Barbar. Seseorang dapat melahap kekuatan api di dalam kristal Iblis untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Tentu saja, aturan antara langit dan bumi selalu sangat adil. Di depan peluang, seringkali ada bahaya yang tak terduga. Setelah memasuki gurun pagoda langit, banyak orang tiba-tiba meninggal tanpa mengetahui bagaimana mereka meninggal. Pada akhirnya, mereka menjadi tumpukan tulang yang tidak dipedulikan siapapun di gurun, atau menjadi makanan lezat bagi Iblis Barbar. Menurut petunjuk di peta kulit binatang, setelah memasuki gurun pagoda langit, mereka terus menuju ke selatan. Dengan kecepatan Sifeng dan Huoyu, mereka seharusnya bisa mencapai pusat benua Wastelen dalam tujuh hari tujuh malam. Itu adalah tempat di mana orang-orang jahat berkumpul, evil abyss. Ketika Sifeng dan Huoyu berjalan di kota gurun kuno, mereka sudah berjalan menuju gerbang kota selatan. Pada saat ini, Huoyu membuka mulutnya dan berkata. Gurun pagoda langit adalah tempat yang keras dengan Iblis Barbar kuat yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, tempat ini sangat cocok untuk pelatihan. Bertahun-tahun yang lalu, saya ingin datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Saya tidak menyangka akan benar-benar datang ke sini hari ini. Setelah mendengar kata-kata Huoyu, Sifeng bertanya, berapa level tertinggi dari Iblis Barbar di gurun pagoda langit. Huoyu berkata, saya pernah mendengar bahwa gurun pagoda langit sangat besar. Semakin dalam Anda pergi, semakin kuat Iblis Barbar yang Anda temui. Rumor mengatakan bahwa Iblis Besar Alam Demigot Bintang 9 pun ada. Saya pernah mendengar dari seorang tetua tanah suci api bahwa dia bertemu dengan Iblis Besar Alam Setengah Dewa Bintang 9 di kedalaman gurun pagoda langit. Namun, aku tidak tahu apa yang dilihat Iblis Besar itu, tapi sepertinya dia sangat malu dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Bahkan Iblis Besar Alam Setengah Dewa Bintang 9 sedang melarikan diri. Eksistensi macam apa yang lebih menakutkan dari itu? Ketika Sifeng mendengar kata-kata Huoyu, dia juga terkejut dan berkata, Iblis Agung Alam Demigot Bintang 9 setara dengan Ahli Manusia Alam Demigot Bintang 9. Jika ada eksistensi yang lebih mengerikan darinya, bukankah itu adalah dewa sejati dalam legenda? Di gurun pagoda langit yang luas dan tak terbatas ini, mungkinkah ada Tuhan yang nyata? Kemudian, Huoyu berkata, pada saat itu, tetua putra suci api kita melihat Iblis Besar itu melarikan diri, jadi dia juga melarikan diri. Aku tidak tahu keberadaan macam apa itu. Saat itu, tetuaku berkata bahwa bahkan Iblis Agung yang setingkat dengannya pun melarikan diri. Jika dia tidak melarikan diri, apakah dia akan menunggu untuk dibunuh? Hanya makhluk bodoh yang akan melakukan hal itu. Memang. Sifeng berkata, jika kakakmu pergi untuk mencari tahu keberadaan macam apa itu, mungkin kita tidak akan pernah mengetahuinya. Di gurun pagoda langit ini, meskipun Iblis Besar Tingkat Tinggi sangat langka, Iblis Besar Bintang 4, Bintang 5, dan Bintang 6 masih sering ditemui. Setelah masuk, sebaiknya kita berhati-hati. Huoyu mengingatkan. Baiklah, setelah mendengar kata-kata Huoyu, Sifeng mengangguk. Kemudian, saat mereka sedang berbicara dan berjalan, sebuah kereta perunggu tiba-tiba melaju melewati mereka berdua. Eh, tiba-tiba, Huoyu mengeluarkan suara kejutan yang lembut. Bahkan Sifeng pun tersenyum dan berkata, sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Aku tidak menyangka dia akan datang ke kota kuno gurun terpencil ini dan terus berjalan ke selatan. Simbol pada kereta perunggu itu adalah simbol keluarga Jiang Kuno, dan karakter, Jiang, yang sederhana terukir di atasnya. Empat setan besar di depan kereta perunggu itu adalah naga biru, harimau putih, burung merah muda, dan kura-kura hitam. Mereka adalah empat binatang buah sengit dengan darah binatang suci mengalir di tubuh mereka. Orang yang duduk di kereta perunggu itu tentu saja adalah pandai besi ilahi dari keluarga Jiang, Jiang Ning. Dia tidak menyangka bahwa Sifeng akan bertemu dengannya lagi di kota kuno gurun tandus ini setelah berpisah dengannya di kota wucuan belum lama ini. 1272 Kereta perang perunggu itu melesat melewati Sifeng dan Huoyu dan terus melaju ke selatan. Namun, di sepanjang jalan, terdengar banyak seruan. Lihat, itu kereta perunggu, simbol keluarga Jiang. Empat binatang ilahi dengan empat simbol. Itu adalah kereta perang Jiang Ning, guru pemurnian ilahi dari keluarga Jiang. Jiang Ning, Dewi saya Jiang Ning. Guru pemurnian ilahi, Jiang Ning dari keluarga Jiang. Setelah itu, banyak tokoh mengejar kereta perunggu itu. Keluarga Jiang, Jiang Ning. Hahaha. Tiba-tiba, Sifeng mendengar suara jahat dan serak datang dari belakangnya. Entah kenapa, Sifeng merasa sangat tidak nyaman saat mendengar suara ini. Sifeng perlahan menoleh dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu berantakan berdiri tidak jauh di belakangnya. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam, dan separuh wajah lamanya terkubur dalam jubah hitam itu. Sifeng hanya bisa melihat wajahnya di atas hidungnya, tetapi hanya dari separuh wajahnya itu, dia bisa melihat bahwa wajah lamanya berkerut dan layu seperti kayu bakar. Sifeng tidak dapat melihat kultifasi lelaki tua itu. Sifeng merasakan bahwa lelaki tua itu tidak berbeda dengan orang biasa. Karena itu, Sifeng merasa bahwa lelaki tua itu sangat jahat. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya merasakan tatapan Sifeng padanya. Matanya perlahan berbalik saat dia menatap Sifeng, dan secara kebetulan, tatapan mereka bertemu. Hahaha. Tiba-tiba, lelaki tua itu tertawa jahat dan serak kepada Sifeng. Kemudian, di bawah tatapan Sifeng, sosok lelaki tua itu dengan cepat memudar. Dalam sekejap, ia menjadi sangat kurus dan akhirnya menghilang ke udara. Kekuatan jiwa Sifeng, yang berada di alam demigod, tidak bisa lagi merasakan keberadaan lelaki tua itu. Seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya dari dunia. Orang tua ini sungguh luar biasa. Huoyu, yang berada di sebelah Sifeng, tiba-tiba berkata kepada Sifeng. Beberapa saat yang lalu, Huoyu juga berbalik dan menatap lelaki tua itu seperti Sifeng. Setelah mendengar kata-kata Huoyu, Sifeng menganggup dan berkata, dan lelaki tua ini membuatku merasa sangat aneh dan tidak nyaman. Saya tidak tahu dari mana dia berasal. Menurut pendapatku, orang aneh dan jahat seperti itu pasti berasal dari jurang jahat, tempat berkumpulnya orang-orang jahat, kata Huoyu. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia menatap Sifeng dan berkata dengan heran. Oh, momong-momong, bos, kamu berasal dari Evil Abyss. Jika kamu tidak mengenalnya, mungkin. Kapan aku bilang aku berasal dari Nevas Abyss? Sifeng menyelah Huoyu sebelum dia bisa menyelesaikannya. Lalu dia menambahkan, saya belum pernah ke Evil Abyss. Dari awal hingga akhir, dia tidak memberitahu Huoyu bahwa dia berasal dari Evil Abyss. Huoyu adalah Huoyu yang dimilikinya. Mendengar perkataan Sifeng, Huoyu terkejut, kebukan dari jurang nevas. Tidak, kata Sifeng. Oh, begitu. Saat mereka berjalan, Sifeng dan Huoyu segera keluar dari gerbang selatan kota pasir sunyi kuno. Apa yang terlihat di mata mereka adalah gurun emas yang mempesona, berkelap-kelip dengan cahaya kemasan yang menusuk. Kemudian, kedua sosok itu melintas pada saat yang sama dan memasuki gurun pagoda langit yang panas terik. Bos, dari mana asalmu? Mengapa kamu pergi ke Evil Abyss kali ini? Ketahuilah, begitu kamu memasuki jurang jahat, kamu akan kehilangan kebebasan seumur hidupmu. Sosok Huoyu melintas di gurun pagoda langit saat dia berbicara lagi. Sebenarnya, Sifeng tidak menyembunyikan apapun tentang asal-usulnya. Dia berkata terus terang, saya berasal dari benua lain yang disebut Benua Tianheng. Beberapa bulan yang lalu, aku bertarung dengan seseorang di Benua Tianheng. Ruang itu hancur dan aku tak sengaja tersedot ke dalam kekosongan gelap. Aku tersesat di kekosongan gelap. Ketika aku menerobos kekosongan itu lagi, aku datang ke benua terpencil milikmu. Setelah itu, saya mencari jalan kembali. Kemudian, saya membaca di sebuah buku pegangan kuno bahwa bertahun-tahun yang lalu, seseorang memasuki kampung halaman saya, Benua Tianheng, dari Evil Abyss. Benua Tianheng. Mendengar kata-kata Sifeng dan nama yang tidak dikenalnya, Benua Tianheng, Huoyu terkejut dan berkata, benar sekali. Saya tidak menyangka itu benar. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa seharusnya ada benua lain selain benua gurun kita. Selain itu, makhluk kuat dan sumber daya budidaya di benua lain tidak ada bandingannya dengan benua sunyi kita. Bos, bakatmu sangat luar biasa dan kamu memiliki begitu banyak harta dan keterampilan misterius. Kurasa benua tempatmu dilahirkan pastilah benua seperti itu. Tidak, benua tempatku dilahirkan justru kebalikan dari apa yang kau katakan. Sifeng berkata, di benua Tianheng kita, alam tertinggi hanyalah alam kaisar bela diri bintang sembilan. Makhluk dari alam setengah dewa dan alam dewa sejati hanya muncul dalam legenda kuno dan telah lama tercampur. Di benua Tianheng, mantan kaisar Jiuyu adalah orang terkuat. Jika Sifeng kembali ke benua Tianheng, dia akan mampu membunuh semua orang dalam sedetik. Saat berbicara dengan Huoyu, Sifeng memikirkan benua Tianheng lagi. Dia berpikir dalam hati, setelah aku kembali kali ini, aku bisa menyelesaikan semua dendamku. Saat Sifeng dan Huoyu masuk lebih jauh ke gurun menara langit, suhu di sekitarnya menjadi semakin panas. Gelombang api menyerbu ke arah mereka. Mengaum, 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 mengaum. Gelombang lolongan binatang buas yang ganas bergema dari segala arah. Di tempat yang begitu panas, emosi para Fiersbis juga sangat luar biasa. Tiba-tiba, lautan api bergulung menuju Sifeng dan Huoyu dari depan. Ada seekor binatang api besar yang menemukan keberadaan Sifeng dan Huoyu, lalu melancarkan serangan ke arah mereka. Namun, dihadapkan pada lautan api yang melonjak, ekspresi Sifeng dan Huoyu tetap tidak berubah. Orang yang menyerang mereka hanyalah iblis barbar tingkat kaisar bintang delapan. Bahkan jika mereka berdiri di sana tanpa bergerak, mereka tidak akan mampu melukai iblis barbar pada level itu. Muncul, pada saat ini, Sifeng berteriak dengan suara rendah. Lampu besar berwarna merah darah tiba-tiba bersinar di depannya dan Huoyu. Mengaum, 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 mengaum. Dalam sekejap, gelombang raungan yang lebih ganas dibandingkan dengan viars bis lainnya bergema di depan Sifeng dan Huoyu. Itu adalah ular berkepala empat yang dipanggil Sifeng dari ruang tablet batu darah. Ia membuka empat mulut ular besarnya dan memperlihatkan taringnya yang tajam, mengaum seperti binatang buas ganas. Setelah itu, badai pasir dimuntahkan dari mulut ular kuning itu. Badai pasir menyapu ke depan dan menelan lautan api. Seolah-olah badai pasir telah berkobar dengan kobaran api. 1273 Saat ular boa berkepala empat muncul, Sifeng dan Huoyu jelas merasakan bahwa setan-setan barbar di sekitarnya mundur dengan cepat. Dalam sepersekian detik, wilayah gurun menara surgawi ini menjadi sedikit kacau. Bagaimanapun, ini adalah tepi gurun menara surgawi. Setan-setan barbar di sini semuanya berlevel rendah. Setan besar di alam setengah dewa Samsung seperti Singa Sana di sini. Mendengar lolongan geram boa berkepala empat, tentu saja para iblis barbar tersebut berani melarikan diri. Tak lama kemudian, Sifeng dan Huoyu muncul. Saat Sifeng muncul, dia sudah berdiri di atas kepala ular boa biru itu. Huoyu mendatangi kepala ular boa merah. Maju terus. Sifeng memberi perintah pada boa berkepala empat. Mengikuti perintah Sifeng, boa berkepala empat tiba-tiba menggerakkan tubuh besarnya dan bergegas maju. Karena terlalu banyak iblis barbar di gurun menara surgawi, demi mempercepat perjalanan mereka, Sifeng sengaja membiarkan boa berkepala empat melepaskan Ki yang mengerikan. Kemanapun boa berkepala empat lewat, semua iblis barbar di gurun dan di kehampaan mulai mundur. Setelah itu, Sifeng dan Huoyu tidak lagi memperhatikannya. Keduanya duduk bersila di atas kepala ular itu dengan mata tertutup. Dengan bantuan boa berkepala empat, mereka dapat beristirahat jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi di perjalanan. Gurun es dan salju, gurun selatan, benua liar. Dua sosok berdiri gagah di hutan bambu bersalju. Kedua orang itu adalah dua wanita. Mereka tidak lain adalah Lady Icesno dan putri kandungnya, King Yan. Begitu banyak hari telah berlalu, tetapi kesedihan di wajah Lady Icesno masih belum pudar. Sambil menatap putrinya, dia berkata dengan lembut, King Yan, putriku, warisan ayahmu dan aku sudah ada di cermin es desolate. Aku bisa melihat bahwa kamu sudah menghafalnya. Sekarang ayahmu telah meninggal, ambillah cermin es desolate dan tinggalkan alam liar es dan salju. Ingat, jangan kembali. Jangan perlihatkan ais desolate mirror kepada orang lain kecuali dalam situasi hidup dan mati. Mendengar perkataan nyonya ais, King Yan pun tampak sedih. Kalau aku meninggalkan alam liar es dan salju, bagaimana denganmu? Mama. Lady Ices menjawab, setelah kamu pergi, aku juga akan menyelinap keluar dari hutan belantara es dan salju. Bu, aku akan meninggalkan ais and snow wilderness bersamamu. Anda sendiri yang mengatakannya. Setelah ayah meninggal, kami menjadi semakin berbahaya. Aku benar-benar tidak nyaman meninggalkanmu sendirian di sini. King Yan berkata pada nyonya es salju dengan ekspresi memohon. Tidak, kau duluan. Perintah Lady Ices tegas. Dia berkata, semakin banyak orang yang tahu tentang kematian ayahmu. Orang-orang tercelah itu mulai gelisah. Orang-orang ini semua tahu bahwa cermin es yang sunyi itu bersamaku. Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukanku. Kau hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kau tetap bersamaku. Tetapi. Saat King Yan mengucapkan kata, tetapi, Lady Ices memotongnya, nak, jangan tapi. Dengarkan ibu, bawalah cermin es desolate bersamamu. Hanya dengan cermin es desolate kita dapat kembali ke hutan belantara es dan salju dan membalaskan dendam ayahmu. Tapi ibu, aku. King Yan membuka mulutnya lagi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lady Ices berteriak, aktifkan. Teriakan itu langsung menyela kata-kata King Yan. Dalam sepersekian detik, cahaya putih dingin muncul dari tubuh King Yan. Mantra demi mantra keluar dari mulut Lady Ices Snow, desolate ice rilem. Ikuti perintahku. Bergerak. Setelah kata terakhir, tubuh lembut King Yan melintas dan menghilang di depan Lady Ice, menghilang dari hutan bambu es dan salju. Nak, ingatlah, kamu harus membunuh orang itu untuk membalaskan dendam ayahmu. Aku berhutang banyak pada ayahmu dalam hidupku. Jika aku tidak membalasnya, aku tidak akan tenang bahkan jika aku mati. Suara Lady Ice terdengar seperti suara iblis. Ibu, suara King Yan terdengar dari jauh. Ih, pada saat ini, setegup darah menyembur keluar dari mulut Lady Ice. Wajah kemerahan Lady Ice langsung berubah pucat. Sepertinya Nona Ice benar-benar terluka. Dia hanya tidak ingin King Yan melihatnya, jadi dia memaksakan diri untuk bertahan. Setelah King Yan pergi, Nyonya Ice menunjukkan warna aslinya. Mengaum, 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 mengaum. Di gurun pagoda langit yang terik, ular berkepala empat masih terbang cepat di udara. Ia meraung marah dan tampak sangat ganas. Namun, saat mereka masuk lebih dalam, ular berkepala empat bukan lagi makhluk tanpa hukum. Sekarang, ada beberapa iblis besar yang telah mencapai alam demigod Samsung. Di bawah provokasi ular berkepala empat, mereka menerkam mereka. Namun, tanpa kecuali, mereka semua dibunuh oleh Si Feng atau Huo Yu dalam sekejap. Hingga saat ini, Great Desert Demon terkuat yang mereka temui hanya ada di alam demigod Samsung. Saat ini, hal itu sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Perjalanan sehari berlalu dengan cepat, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat langit menjadi lebih gelap, suhu sekitar berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Saat malam tiba, suhu di gurun pagoda langit menjadi sangat dingin. Seolah-olah mereka tiba-tiba memasuki dunia es dan salju. Panas yang menyengat dan putih merupakan kontras yang hebat antara siang dan malam. Seolah-olah langit dan bumi benar-benar berbeda. Akan tetapi, bahkan jika suhu turun, hal itu tidak memengaruhi pembangkit tenaga listrik seperti Si Feng dan Huo Yu sama sekali. Mereka melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan tinggi. Siang dan malam pun berganti malam. Tak lama kemudian, siang pun kembali. Ketika matahari kembali menyelimuti dunia, dan pasir di padang pasir memantulkan cahaya kemasan, gurun pagoda langit mulai menjadi sangat panas lagi. Sekarang, di area tempat Si Feng dan Huo Yu masuk, terdapat iblis besar bintang 4 di alam setengah dewa. Namun, iblis besar bintang 4 tetap tidak dapat menahan pedang Si Feng. Mereka dengan cepat dibunuh dan kemudian dimangsa oleh Si Feng. Sekarang, ular berkepala 4 semakin tidak mampu menghalangi setan besar di area ini. Pada saat ini, pikiran Si Feng bergerak lagi, dan ular berkepala 4 langsung dibawa kembali ke dalam tablet batu darah. Memegang pedang guntur haus darah dengan erat, sosok Si Feng terbang dengan cepat di udara gurun pagoda langit. Pada saat ini, Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan api suci di dantiannya dan bertanya kepadanya, kamu telah berada di gurun yang terik ini selama sehari semalam. Apakah kamu tidak merasakan harta khusus surga dan apapun? Bumi. Berkali-kali di padang pasir yang terik, orang ini merasakan beberapa harta karun berwujud api lalu membimbing Si Feng ke sana. 1273 Saat boa berkepala 4 muncul, Si Feng dan Huoyu dengan jelas merasakan bahwa setan-setan barbar di sekitarnya sedang mundur dengan cepat. Dalam sepersekian detik, wilayah gurun menara surgawi ini menjadi sedikit kacau. Bagaimanapun, ini adalah tepi gurun menara surgawi. Setan-setan barbar di sini semuanya berlevel rendah. Setan besar di alam setengah dewa Samsung seperti singgah sana di sini. Mendengar lolongan geram boa berkepala 4, tentu saja para iblis barbar tersebut berani melarikan diri. Setelah itu, Si Feng dan Huoyu melintas. Ketika Si Feng muncul, dia sudah berdiri di atas kepala ular boa biru. Huoyu mendatangi kepala ular boa merah. Maju terus, Si Feng memberi perintah pada boa berkepala 4. Mengikuti perintah Si Feng, boa berkepala 4 tiba-tiba menggerakkan tubuh besarnya dan bergegas maju. Karena terlalu banyak iblis barbar di gurun menara surgawi, demi mempercepat perjalanan mereka, Si Feng sengaja membiarkan boa berkepala 4 melepaskan Qi yang mengerikan. Kemanapun boa berkepala 4 lewat, semua iblis barbar di gurun dan di kehampaan mulai mundur. Setelah itu, Si Feng dan Huoyu tidak lagi memperhatikannya. Keduanya duduk bersila di atas kepala ular itu dengan mata tertutup. Dengan bantuan boa berkepala 4, mereka dapat beristirahat jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi di perjalanan. Gurun es dan salju, Gurun selatan, Benua liar. Dua sosok berdiri dengan gagah di hutan bambu bersalju. Kedua orang itu adalah dua wanita. Mereka tidak lain adalah Lady Icesnow dan putri kandungnya, King Yan. Begitu banyak hari telah berlalu, tetapi kesedihan di wajah Lady Icesnow masih belum pudar. Sambil menatap putrinya, dia berkata dengan lembut, King Yan, putriku, warisan ayahmu dan aku sudah ada di cermin es desolate. Aku bisa melihat bahwa kamu sudah menghafalnya. Sekarang ayahmu telah meninggal, ambillah cermin es desolate dan tinggalkan alam liar es dan salju. Ingat, jangan kembali, jangan perlihatkan ais desolate mirror kepada orang lain kecuali dalam situasi hidup dan mati. Mendengar kata-kata Lady Ices, King Yan juga terlihat sedih, jika aku meninggalkan hutan belantara es dan salju, bagaimana denganmu? Mama. Lady Ices menjawab, setelah kau pergi, aku juga akan menyelinap keluar dari Ice and Snow Wilderness. Bu, aku akan meninggalkan Ice and Snow Wilderness bersamamu. Kau sendiri yang mengatakannya, setelah ayah meninggal, kita menjadi semakin berbahaya. Aku benar-benar tidak merasa nyaman meninggalkanmu sendirian di sini. King Yan berkata kepada Lady Icesnow dengan ekspresi memohon. Tidak, kau duluan, perintah Lady Ices dengan tegas. Dia berkata, semakin banyak orang yang mengetahui kematian ayahmu. Orang-orang tercelah itu mulai gelisah. Orang-orang ini semua tahu bahwa cermin es yang sunyi itu bersamaku. Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukanku. Kau hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kau tetap bersamaku. Tetapi, saat King Yan mengucapkan kata, tetapi, Lady Ices memotongnya, nak, jangan tapi. Dengarkan ibu, bawalah cermin es desolate bersamamu. Hanya dengan cermin es desolate kita dapat kembali ke hutan belantara es dan salju dan membalaskan dendam ayahmu. Tapi ibu, aku. King Yan membuka mulutnya lagi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lady Ices berteriak, aktifkan. Teriakan itu langsung menyela kata-kata King Yan. Dalam sepersekian detik, cahaya putih sedingin es muncul dari tubuh King Yan. Mantra demi mantra keluar dari mulut Lady Ices Snow, desolate ice rilem. Ikuti perintahku. Bergerak. Setelah kata terakhir, tubuh lembut King Yan melintas dan menghilang di depan Lady Ice, menghilang dari hutan bambu es dan salju. Nak, ingatlah, kamu harus membunuh orang itu untuk membalaskan dendam ayahmu. Aku berhutang banyak pada ayahmu dalam hidupku. Jika aku tidak membalasnya, aku tidak akan tenang bahkan jika aku mati. Suara Lady Ice terdengar seperti suara setan. Mama, suara King Yan terdengar dari jauh. Eh, pada saat ini, setegup darah menyembur keluar dari mulut Lady Ice. Wajah kemerahan Lady Ice langsung berubah pucat. Tampaknya Lady Ice benar-benar terluka. Dia hanya tidak ingin King Yan-nya melihatnya, jadi dia memaksa dirinya untuk bertahan. Setelah King Yan pergi, Nyonya Ice menunjukkan warna aslinya. Mengaum. 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 Di gurun pagoda langit yang terik, ular berkepala empat masih terbang cepat di udara. Ia meraum dengan marah dan tampak sangat ganas. Namun, saat mereka masuk lebih dalam, ular berkepala empat bukan lagi makhluk tanpa hukum. Sekarang, ada beberapa iblis besar yang telah mencapai alam demigod Samsung. Di bawah provokasi ular berkepala empat, mereka menerkam mereka. Namun, tanpa kecuali, mereka semua dibunuh oleh Sifeng atau Huoyu dalam sekejap. Hingga saat ini, iblis gurun besar terkuat yang pernah mereka temui hanya berada di alam demigod Samsung. Saat ini, itu sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Perjalanan sehari berlalu dengan cepat, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat langit menjadi lebih gelap, suhu sekitar berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Saat malam benar-benar tiba, suhu di gurun pagoda langit menjadi sangat dingin. Seolah-olah mereka tiba-tiba memasuki dunia es dan salju. Panasnya yang putih dan terik sangat kontras antara siang dan malam. Seolah-olah langit dan bumi benar-benar berbeda. Akan tetapi, bahkan jika suhu turun, hal itu tidak memengaruhi pembangkit tenaga listrik seperti Sifeng dan Huoyu sama sekali. Mereka melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan tinggi. Siang dan malam digantikan oleh malam. Segera, hari sudah siang lagi. Ketika matahari kembali menyelimuti dunia, dan pasir di padang pasir memantulkan cahaya kemasan, gurun pagoda langit mulai menjadi sangat panas lagi. Sekarang, di area di mana Sifeng dan Huoyu masuk, ada iblis besar bintang 4 di alam demigod. Namun, iblis besar bintang 4 masih tidak bisa menahan pedang Sifeng. Mereka dengan cepat dibunuh dan kemudian dimakan oleh Sifeng. Kini, ular berkepala 4 semakin tidak mampu menghalangi para iblis besar di area ini. Pada saat ini, pikiran Sifeng bergerak lagi, dan ular berkepala 4 langsung dibawa kembali ke dalam tablet batu darah. Sambil memegang rat pedang guntur haus darah, sosok Sifeng bergerak cepat di udara gurun pagoda langit. Pada saat ini, Sifeng menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan api suci di dantiannya dan bertanya kepadanya, kamu telah berada di gurun yang panas ini selama sehari semalam. Apakah kamu tidak merasakan harta karun khusus dari surga dan bumi? Berkali-kali di gurun yang terik, orang ini merasakan beberapa harta karun api dan kemudian membimbing Sifeng ke sana. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, api suci menjawab, aku tidak merasakan apapun. Sejak pengkhianatan api suci dan penaklukan Sifeng, api suci menjadi pendiam dan jarang mengucapkan sepatah katapun. Faktanya, ia telah menyadari sepenuhnya bahwa akan sulit untuk melepaskan diri dari kendali orang ini selama sisa hidupnya. Awalnya ia berpikir bahwa selama ia bisa bertahan hingga kembali ke kondisi puncaknya semula, ia dapat sepenuhnya menyingkirkan orang ini, dan bahkan membunuhnya untuk membalas penghinaan sebelumnya. Hasilnya masih sama, dan sekarang, orang ini telah mencapai tingkat yang bahkan api suci tidak dapat capai ketika berada pada puncaknya. Sifeng dan Seinflem adalah satu. Sekarang kekuatan jiwanya telah mencapai alam demigod, itu menjadi sangat sensitif. Dia segera merasakan emosi Seinflem saat ini dan berkomunikasi dengannya melalui jiwanya. Sebenarnya kamu tidak harus seperti ini. Kamu telah mengikuti Bensao, dan Bensao tidak pernah menganiaya kamu tanpa alasan. Dan Anda telah menyaksikan pertumbuhan Bensao dari yang terlemah hingga saat ini. Anda harus tahu bahwa pencapaian Bensao di masa depan akan jauh lebih besar dari ini. Dan kamu dan aku adalah satu, jadi pencapaianmu tentu akan lebih besar dari ini. Kamu seharusnya merasa terhormat menjadi dantian Bensao. Terhormat, api suci di tubuh Sifeng sedikit bergetar, seolah-olah mendengar kata-kata Sifeng. Ia tertawa dingin, lalu berkata, Ya, benar sekali. Bakatmu hanya satu dari satu miliar. Kau monster yang tak tertandingi. Aku belum pernah melihat orang yang bakatnya setara denganmu. Tapi saya telah kehilangan hal terpenting, yaitu kebebasan. Tanpa kebebasan, apa yang dapat kulakukan meskipun aku kuat? Anda tidak akan pernah mengerti perasaan kehilangan kebebasan. Sebelum Seinflem menjadi dantian Sifeng, ia telah ditekan oleh puncak roh Surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keinginan kuat untuk kebebasan adalah sesuatu yang hanya dapat dialami oleh sedikit makhluk. Jika Anda menginginkan kebebasan, sebenarnya sangat sederhana. Kata Sifeng. Oh. Mendengar perkataan Sifeng, Seinflem tiba-tiba berseru kaget. Oh, kau bisa membiarkanku pergi. Namun, setelah mengatakan ini, Seinflem sama sekali tidak mempercayainya. Dantian orang ini telah menyatu dengannya. Jika mereka berpisah lagi, dia akan menjadi lumpuh lagi. Apakah dia akan menjadi cacat demi kebebasannya? Mengetahui nafsu maniak bela diri ini akan kekuasaan, Seinflem tahu bahwa dia tidak akan sehebat itu. Sifeng berkata, kau tahu bahwa aku ahli dalam jalan jiwa. Jika kau benar-benar ingin bebas, aku dapat mencoba memisahkan pikiran ini dari tubuhmu. Bagaimana menurutmu? Tidak, sama sekali tidak. Mendengar kata-kata Sifeng, Seinflem dengan tegas menyangkal, jika saya meninggalkan tubuh saya, saya akan menjadi apa? Apa perbedaan antara kamu dan hantu pengembara itu? Ini bisa diselesaikan. Aku bisa mencarikanmu tubuh untuk ditinggali, kata Sifeng. Lupakan saja. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak ingin apa yang disebut kebebasan, kata Santo Api. Setelah mengatakan ini, Api Suci menjadi sunyi senyap dan tidak lagi mengeluarkan suara. Merasakan keheningan Api Suci, Sifeng tiba-tiba menyeringai pada saat ini. Dia berpikir dalam hati, orang ini, mari kita lihat apakah dia masih jujur. Jika dia tidak jujur, Ben Sao akan benar-benar memisahkan pikirannya dari tubuhnya. Huh. Apa, ini sudah menjadi gelombang kelima orang yang bergerak menuju Barat Daya. Sosok Sifeng dan Huoyu masih bergerak cepat di udara gurun Menara Langit. Tiba-tiba, mereka melihat gelombang lain yang berjumlah sekitar 20 orang bergerak ke arah Barat Daya. Kemudian, tidak lama kemudian, mereka menghilang di ujung kehampaan di depan. Beberapa saat yang lalu, dia telah menghadapi gelombang pasukan kelima yang bergerak cepat ke arah Barat Daya. Terlebih lagi, wajah orang-orang ini penuh dengan harapan dan kegembiraan. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Bos, haruskah aku pergi dan menanyakannya? Huoyu juga memperhatikan orang-orang ini dan membuka mulutnya untuk bertanya pada Sifeng. Oke, Sifeng mengangguk. Kemudian, sosok Sifeng dan Huoyu yang bergerak cepat tiba-tiba berhenti. Untuk dapat menarik begitu banyak kultifator, pasti ada sesuatu yang luar biasa di bidang itu, atau sesuatu yang luar biasa. Atau mungkin, itu adalah orang yang luar biasa. Segera, sosok Huoyu melintas ke arah Barat Daya, mengejar tim sebelumnya untuk menanyakannya. Mungkinkah ada harta karun yang berharga telah muncul di Gurun Menara Langit? Bahkan pemurni ilahi dari keluarga Jiang, Jiang Ning, muncul di kota Gurun Kuno, Sifeng mengingat kereta perunggu yang dialihat di kota Gurun Kuno dan berbisik lagi. Kereta perunggu Jiang Ning memang sedang melaju keluar dari gerbang kota selatan dengan kecepatan tinggi saat itu. Samar-samar, Sifeng merasa ada sesuatu yang menarik di arah Barat Daya Gurun Menara Langit. Sifeng berdiri gagah di udara, menghadapi panas yang menyengat, matanya tertuju ke arah Barat Daya, menunggu kembalinya Huoyu. Setelah sekitar waktu sebatang dupa, lampu merah menyala dari inkarnasi Huoyu muncul di garis pandang Sifeng. Bos, saya sudah menanyakannya. Huoyu dengan cepat tiba di depan Sifeng dan berkata pada Sifeng. Oh, Anda sudah menanyakannya. Ada apa di sana? Tanya Sifeng. Huoyu berkata, tiga hari yang lalu, terjadi fluktuasi di arah Barat Daya. Akhirnya, orang-orang menyadari bahwa daerah itu adalah tempat reruntuhan tanah suci cahaya mendalam 2000 tahun yang lalu. Tanah suci cahaya yang mendalam berasal dari warisan kuno. Itu adalah tanah suci yang sangat kuat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada tanah suci cahaya yang sangat besar. Hanya dalam satu malam, tanah suci tiba-tiba lenyap tanpa jejak, termasuk Holy Lord, berbagai pusat kekuatan tertinggi, dan puluhan ribu murid. Seolah-olah tanah suci cahaya yang mendalam tiba-tiba menguap dari dunia ini dalam semalam. Dalam 2000 tahun terakhir, ada banyak orang yang pergi ke daerah itu untuk menggali, ingin menggali tanah suci cahaya mendalam yang hilang, tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Kalau begitu, lalu ada orang yang curiga tanah suci cahaya mendalam yang hilang selama 2000 tahun akan muncul kembali. Itulah sebabnya orang-orang itu bergegas menuju daerah itu. Sifeng berkata setelah menggabungkan kata-kata Huoyu dengan kata-katanya sendiri. Iya itu betul. Huoyu menganggup dan berkata, tanah suci cahaya yang mendalam secara alami memiliki teknik budidaya dan keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling menggoda adalah tanah suci cahaya yang mendalam pernah memiliki senjata pertempuran Dewa Sejati. Senjata pertarungan Dewa Sejati sungguh menggoda. Sifeng menganggup dan berkata, senjata pertempuran Dewa Sejati yang kuat. Bahkan dia sedikit tergoda saat mendengarnya. Kemudian, Huoyu berkata kepada Sifeng, daerah itu telah menarik banyak kekuatan dalam beberapa hari terakhir. Menurut mereka, ada juga banyak kebanggaan surga dari seluruh penjuru. Bos, kamu bisa pergi dan menemui mereka. Iblis, ini memiliki kekuatan bertarung yang begitu besar di usia yang begitu muda. Jika semua kebanggaan surga melihatnya, mereka akan merasa malu. 1275 Setelah mendengarkan penjelasan Huoyu tentang arah barat daya, Sifeng berkata, kita bisa pergi ke sana dan melihatnya. Ayo pergi. Setelah memahami kebenarannya, Sifeng memang tertarik dengan reruntuhan tanah suci cahaya yang mendalam, terutama karena tanah suci cahaya yang mendalam pernah memiliki senjata Dewa Sejati. Nefas abis adalah tempat berkumpulnya orang-orang jahat. Memasukinya sudah sangat berbahaya. Jika Sifeng bisa mendapatkan senjata Dewa Sejati, maka situasinya akan sangat berbeda. Meski peluang mendapatkan senjata Dewa Sejati sangat kecil. Segera setelah itu, sosok Sifeng dan Huoyu melintas lagi. Kali ini, mereka melintas bersamaan dengan kecepatan yang sangat cepat dan muncul di arah barat daya. Di arah barat daya gurun pagoda langit, di area dengan radius 100 mil, pasir emas sangat gelisah sejak tiga hari lalu. Itu selalu sedikit bergetar. Banyak sosok berdiri di tanah, merasakan tanah di bawah kaki mereka. Mereka berharap bisa menggunakan indera mereka untuk merasakan reruntuhan tanah suci cahaya mendalam yang telah menghilang. Akan tetapi, ada pula kultifator yang mengeluarkan senjata-senjata misterius yang mendalam dan menancapkannya ke dalam tanah untuk diselidiki. Ada juga pembudidaya yang mengolah daubela diri bumi yang langsung mengebor tanah di area ini untuk mencari reruntuhan yang telah hilang. Namun, hingga saat ini, belum ada yang menemukan reruntuhan tanah suci cahaya yang sangat besar. Apakah fluktuasi di gurun ini benar-benar reruntuhan tanah suci cahaya mendalam, itu hanyalah kecurigaan orang-orang. Ketika si Feng dan Huoyu tiba di udara di atas wilayah ini, mereka melihat sudah ada banyak sosok di bawah mereka. Hmm, itu dia, dia juga ada di sini. Begitu dia tiba, Huoyu mengenali salah satu orang di bawah. Ia mendengus dingin dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, ia juga akan memasuki alam demigod bintang 4. Tidak buruk, Huff. Mengikuti garis pandang Huoyu, si Feng melihat seorang pria muda mengenakan baju perang ungu di bawah. Dia memiliki wajah yang dingin dan tampan serta temperamen yang luar biasa. Dia menonjol di antara kerumunan seperti burung bangau di antara ayam. Oleh karena itu, si Feng dapat melihat sekilas bahwa orang yang baru saja disebutkan oleh Huoyu adalah orang ini. Orang ini berusia sekitar 20 tahun. Di usianya yang masih muda, ia telah memasuki alam demigod bintang 4. Tampaknya ia dapat dianggap sebagai seorang jenius di generasinya. Karena Huoyu sangat menghargai orang ini, nampaknya orang ini juga merupakan penerus suatu kekuatan kuno. Siapa orang ini? Si Feng bertanya pada Huoyu dengan santai. Namanya Guntur Kirin. Dia adalah putra suci tanah suci Dewa Petir. Kata Huoyu. Tanah suci Dewa Petir. Gumam si Feng. Oh, benar. Mendengar perkataan si Feng, Huoyu sepertinya teringat sesuatu. Ia membuka mulutnya dan berkata kepada si Feng, Terakhir kali, bukankah kau bertanya padaku tentang Dewa Petir berjubah putih? Pendiri tanah suci Dewa Petir adalah Dewa Petir berjubah putih, Lei Su. Ah, benarkah? Mendengar kata-kata Huoyu, si Feng dengan hati-hati mengamati tander Kirin. Dia dan Dewa Petir berbaju putih agak berhubungan. Pedang Guntur Haus Darah telah menyatu dengan sumber surgawi, yang berasal dari senjata ilahi Guntur yang pernah digunakan Dewa Guntur berjubah putih. Keinginan api. Pada saat ini, suara muda dan dingin terdengar dari bawah. Orang yang berbicara tidak lain adalah Lei Lin, putra suci dari suaka Dewa Petir. Keinginan api. Putra suci Huoyan, Huoyu. Bahkan putra suci yang berapi api ada di sini. Begitu suara tander Kirin bergema, kerumunan di bawah tiba-tiba berseru dan menatap ke langit satu demi satu. Benar sekali, dia adalah putra suci dari tanah suci yang berapi api, Huoyu. Seseorang yang mengenal Huoyu segera berkata. Huoyu tampaknya tidak mendengar seruan itu. Pandangannya tertuju pada tander Kirin dari tander Gatsang Tuari, dan senyum dingin tersungging di bibirnya. Kemudian, Huoyu dan Sifeng mendarat di tanah, tempat tander Kirin berada. Melihat putra suci dari putra suci api mendarat, kerumunan mulai mundur. Dengan tander Kirin sebagai pusatnya, sebuah lingkaran kosong terbentuk. Dikabarkan bahwa putra suci dari putra suci yang berapi api dan putra suci Dewa Petir selalu berselisih. Tampaknya itu benar. Kedua putra suci telah bertemu. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara kedua putra suci itu. Saya sangat menantikan pertarungan antara dua talenta tertinggi. Bang, bang, Sifeng dan Huoyu mendarat di lingkaran kosong yang ditinggalkan oleh kerumunan dan mendarat di depan tander Kirin. Wajah dingin dan tampan tander Kirin sedikit menyempit. Dia pertama kali melirik Sifeng, yang berada di samping Huoyu, dan kemudian wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia hanyalah seorang seniman bela diri Samsung demigod. Tander Kirin sama sekali tidak menganggapnya serius. Kemudian, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada putra suci dari tanah suci yang berapi-api, Huoyu, dan berkata dengan dingin, Aku tidak menyangka kamu akan memasuki alam pesilat setengah dewa bintang 4 setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun. Bagus. Sangat bagus. Kau memang musuh alamiku. Haha. Mendengar kata-kata tander Kirin, Huoyu tertawa dan berkata, Bahkan bocah nakal sepertimu telah memasuki alam demigod bintang 4. Bagaimana mungkin aku tidak menerobos? Apakah Anda ingin saya menunggu Anda memukuli saya? Huff. Mendengar perkataan Huoyu, tander Kirin mendengus. Akan ada hari di mana kau akan dipukuli olehku. Tunggu saja. Huoyu, ku harap kamu bisa terus berkembang seperti ini. Jangan mengecewakanku di masa depan. Setelah mengatakan ini, tander Kirin berbalik dan hendak pergi. Saat ini, dia tidak berniat bertarung dengan Huoyu di sini. Namun, saat dia berbalik, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan berkata, Oh, benar. Terakhir kali di alam mistik itu, kau memanfaatkanku saat aku dalam bahaya dan memukulku saat aku terjatuh, menyebabkan aku terluka parah. Lain kali, jangan biarkan aku menemukan kesempatan. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu mati mengenaskan. Setelah berkata demikian, tander Kirin dengan tegas pergi, tidak lagi memperdulikan siapapun di sekitarnya. Melihat tander Kirin pergi, para seniman bela diri yang semula menghalangi jalan itu segera mulai memberi jalan lagi. Mereka tidak berani lalai dan membuka jalan bagi tander Kirin dari tanah suci Dewa Petir untuk pergi. Jika seniman bela diri biasa ini menghalangi jalan dan menyinggung orang suci tanah suci Dewa Petir, membunuh mereka akan sia-sia. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani membalas dendam pada tanah suci Dewa Petir. Hah! Huoyu mendengus dingin saat dia melihat sosok tander Kirin berjalan semakin jauh. Dia berkata dengan dingin. Waktu itu, jika bocah cilik ini tidak memukulku saat aku terjatuh duluan, aku tidak akan mau repot-repot melakukan itu. Sekarang, Anda malah menyalahkan saya karenanya. Huff! Datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu membuatku marah, aku akan membunuhmu. Si Feng melihat ke arah tander Kirin yang pergi dan kemudian melirik ke arah Huoyu. Tampaknya permusuhan antara kedua keajaiban ini cukup besar. 1276. Dengan kepergian tander Kirin, para penonton pun berangsur-angsur bubar. Si Feng dan Huoyu masih berdiri dengan bangga di padang pasir. Pada saat ini, kekuatan jiwa Si Feng telah menyebar ke dasar gurun. Tidak hanya itu, Si Feng juga memanggil selusin mayat yin kecil dari prasasti batu darah untuk menggali tanah dan mencari bersama. Karena Si Feng secara paksa menyuntikkan karakter kuno yang mewakili hukum kematian ke dalam pikiran mayat yin, mereka telah mengaktifkan bakat bawaan mereka. Sekarang, alam terendah dari mayat yin di prasasti batu darah adalah kaisar mayat pangkat lima. Saat kekuatan jiwa yang kuat menyebar, yin kors dengan cepat bergerak di bawah tanah. Ketika Si Feng menemukan bahwa tidak ada bahaya di bawah tanah, dia diam-diam melepaskan lebih banyak yin kors untuk mencari bersama. Pada akhirnya, Si Feng bahkan melepaskan mayat kaisar dan disa ke tanah. Setelah sekitar tiga dupa, Si Feng menarik kembali kekuatan jiwanya. Saat ini, Huoyu membuka mulutnya dan bertanya pada Si Feng, Bos, apakah Anda menemukan sesuatu? Huoyu tahu bahwa kekuatan jiwa Si Feng sangat kuat. Jika Si Feng dapat menemukan reruntuhan tanah suci cahaya yang mendalam, maka mereka akan benar-benar kaya. Harta surgawi, teknik budidaya, keterampilan bertarung, dan bahkan senjata ilahi cahaya mendalam yang legendaris. Tetapi kemudian, Huoyu melihat Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menemukan apapun. Di bawah tanah sangat aneh. Meskipun ada fluktuasi di tanah, saya tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak normal. Saya tidak dapat menemukan sumber fluktuasi tersebut. Eh. Saat Si Feng dan Huoyu tengah berbincang, Si Feng tiba-tiba menjerit kaget. Seruan Si Feng secara alami jatuh ke telinga Huoyu. Semangat Huoyu terangkat. Dia buru-buru bertanya pada Si Feng, Bos, apakah kamu menemukan sesuatu? Tunggu, kata Si Feng. Oh, kata Huoyu, lalu berhenti bicara dan mulai menunggu. Sambil menunggu, matanya tertuju pada Si Feng, menunggu Si Feng memberitahu jawabannya. Mungkinkah iblis ini benar-benar seorang yang ditakdirkan? Bahkan reruntuhan tanah suci cahaya yang mendalam, yang telah lama menghilang, ditemukan olehnya ketika tidak ada orang lain yang bisa. Huoyu bergumam dalam hatinya. Sama seperti tokoh protagonis dalam cerita yang pernah dia dengar sebelumnya, keberuntungan tokoh protagonis seringkali menantang surga. Apapun harta karunnya, apapun hewan peliharaan dewanya, apapun wanita cantiknya, semuanya adalah milik sang protagonis. Runtuhan kuno seperti ini tidak terkecuali. Secara bertahap, mata Huoyu tiba-tiba terfokus ke tanah di depannya. Di depan kaki Si Feng, tangan yang sangat layu dan seperti cakar hantu tiba-tiba menembus pasir. Hem, apa-apaan itu. Huoyu ingin menghancurkan cakar hantu layu dengan satu pukulan, tetapi Si Feng dengan cepat menghentikannya dan berkata, jangan menyerang. Oh, mendengar perkataan Si Feng, Huoyu berkata, oh, lagi. Kali ini, dia sedikit mengernyit. Cakar hantu yang layu ini sebenarnya adalah tangan mayat yin kecil. Si Feng diam-diam memanggil mayat yin dari tablet batu darah dan langsung memanggilnya ke bawah tanah, jadi Huoyu tidak mengetahuinya. Segera setelah itu, cakar hantu layu lainnya terbentang dari pasir, dan kali ini, cakar hantu itu memegang ujung tombak seputih salju. Ujung tombak seputih salju di tingkat 8 Seingret. Aku bertanya-tanya apa itu, jadi itu hanya tombak kelas suci tingkat 8. Melihat tombak seputih salju itu, Huoyu bergumam dengan nada meremehkan. Ketika ujung tombaknya baru saja keluar dari tanah, dia mengira ada harta rahasia yang tiada tarannya telah muncul. Namun, mata Si Feng tertuju pada ujung tombak seputih salju. Bagi Huoyu, ujung tombak ini hanyalah senjata suci tingkat 8, dan dia bahkan tidak repot-repot menggunakannya. Namun, bagi Si Feng, ujung tombak seputih salju ini sangatlah penting, karena ujung tombak ini disempurnakan oleh muridnya, Xiao Tianyi, sekitar 20 tahun yang lalu dan diberikan kepada muridnya yang lain, Leng Aoyue, penguasa kota-kota surgawi terlantar. Si Feng telah mengetahui dari Luo King Chuan bahwa Leng Aoyue telah menghilang tanpa alasan beberapa tahun yang lalu, dan tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Dia tidak menyangka akan melihat ujung tombak Leng Aoyue di gurun pagoda langit di benua Wastelen. Apakah Aoyue juga datang ke benua Wastelen? Si Feng bergumam pelan. Kemudian dia berjongkok dan meraih ujung tombak seputih salju di cakar hantu. Si Feng dengan hati-hati memeriksanya lagi dan berkata dengan pasti, itu benar. Ini memang ujung tombak-tombak awan salju Leng Aoyue. Mengapa ada di sini? Apa yang terjadi dengan Leng Aoyue? Di mana dia sekarang? Mengapa iblis ini begitu tertarik pada ujung tombak ini? Huoyu menatap Si Feng dengan bingung dan bergumam. Dia tidak mengerti mengapa Si Feng memegang ujung tombak tingkat suci kelas 8. Mungkinkah dia memiliki fetis aneh terhadap persenjataan mendalam Saint Great 8? Terus selidiki. Kemudian Si Feng memberi perintah lagi kepada mayat yin di pasir di bawahnya. Begitu Si Feng memberi perintah, kedua cakar hantu yang layu itu tiba-tiba ditarik kembali ke dalam pasir. Sekarang, penyelidikan Si Feng telah sepenuhnya beralih dari reruntuhan kuno. Karena dia menemukan ujung tombak Leng Aoyue di sini, dia akan menyelidikinya lagi untuk melihat apakah ada petunjuk lain. Namun, ketika dia melihat ujung tombak seputih salju ini, hati Si Feng dipenuhi kegelisahan. Sesuatu pasti telah terjadi pada Leng Aoyue. Kalau tidak, bagaimana ujung tombak ini bisa tertinggal di pasir ini? Tetapi tidak peduli apapun yang terjadi pada Leng Aoyue, jika dia masih hidup, dia harus melihatnya. Jika dia sudah mati, dia harus melihat mayatnya. Si Feng menarik kekuatan jiwanya dan mengembalikannya ke pasir di bawah. Lalu dia berkata kepada Huoyu, selama jangka waktu ini, kamu bebas. Setelah mengatakan ini, sosok Si Feng melintas dan menghilang dari sisi Huoyu. Ada apa dengan setan ini? Sejak aku melihat ujung tombak yang patah itu, mengapa tiba-tiba aku merasa aneh? Huoyu bergumam dalam hatinya saat dia melihat sosok Si Feng yang tergesa-gesa menghilang. Karena iblis mengatakan bahwa dia bebas selama periode waktu ini, dia tidak mempedulikannya lagi. Tatapan mata Huoyu menyapu ke segala arah. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan dengan Si Feng. Karena kawasan yang bergejolak, arus orang menjadi semakin banyak. Sosok Si Feng melintas dengan cepat dan berpindah ke kerumunan dari waktu ke waktu. Tapi sekarang, orang lain tidak berbeda dengan Si Feng yang transparan. Si Feng bergerak sendiri, dan kekuatan jiwanya terus menjelajahi area bawah tanah. 1277 Area bawah tanah dalam radius 100 mil hampir seluruhnya telah ditelusuri oleh Si Feng dan Yin Kors. Mayat Yin bahkan telah menyusup sejauh puluhan mil. Kecuali ujung tombak seputih salju, Si Feng tidak menemukan apapun, belum lagi reruntuhan tanah suci cahaya yang mendalam. Pada saat ini, sosok Si Feng yang bergerak tiba-tiba berhenti di tengah kerumunan. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Yin Kors yang telah menyusup ke dalam pasir bawah tanah dengan cepat kembali ke Si Feng dan berkumpul di area tempat Si Feng berada. Ketika mereka mendekati Si Feng, mereka berubah menjadi seberkas cahaya merah darah di bawah tanah dan menghilang. Mereka diam-diam tersedot ke dalam ruang tablet batu darah oleh Si Feng. Leng Aoyue, Leng Aoyue, kamu mau pergi kemana? Kamu bajingan kecil? Apakah kamu masih hidup di dunia ini? Huh, Si Feng bergumam pelan. Ketika dia memikirkan tentang keberadaan muridnya yang tidak diketahui, dia menghela napas berat. Lihat, lihat, Dewi Jiang Ning. Ya, Jiang Ning. Dia memang pandai besi suci dari keluarga Jiang. Jiang Ning. Jiang Ning. Tiba-tiba, seruan terdengar di telinga Si Feng. Hem, setelah mendengar seruan ini, Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kerumunan. Benar saja, dia melihat sosok biru dalam ingatannya. Ya, dialah Dewi Dingin di hati setiap orang, pandai besi jenius dari keluarga Jiang, Jiang Ning. Dia benar-benar datang ke sini. Tampaknya alasan dia datang ke gurun pagoda langit juga karena reruntuhan tanah suci cahaya yang mendalam. Dia masih sama seperti sebelumnya. Dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Saat ini, Jiang Ning tidak sendirian. Di sampingnya, ada seorang pemuda tampan berbaju putih. Dia memiliki sikap yang anggun dan sedang berbicara dengan Jiang Ning. Siapa orang ini? Kenapa dia berjalan dengan Dewiku? Orang ini? Bukankah dia penerus keluarga Wang Kuno, Wang Li? Keluarga Wang? Keluarga Wang yang mana? Di antara klan Wang Kuno, klan Wang mana lagi yang ada? Klan Wang, Wang Li. Kemudian, seseorang mengenali identitas pemuda berjubah putih itu, dan sesaat, seruan terkejut kembali terdengar. Tampaknya pemuda yang memenuhi syarat untuk berjalan bersama Jiang Ning memiliki latar belakang yang luar biasa. Jiang Ning, Wang Li, mereka memang pasangan serasi yang dibuat di surga. Kalian berdua adalah jenius yang tak tertandingi, makhluk yang menantang surga. Dari sudut pandang manapun, kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Itu benar. Ada desas-desus di dunia bahwa ketika Jiang Ning menjadi guru penempa ilahi, keturunan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya datang untuk melamarnya, tetapi Jiang Ning tidak melihat satupun dari mereka. Saat keajaiban itu menjadi jenius nomor satu di dunia, datanglah ke keluarga Jiang dan cari aku, Jiang Ning. Adapun Wang Li dari keluarga Wang, dikabarkan bahwa ia telah melangkah ke alam demigod bintang 5 belum lama ini. Bakat seperti itu telah melampaui para orang suci dan penerus dari berbagai faksi besar. Dengan kata lain, Wang Li adalah jenius terbaik di benua wastelen kita. Benar-benar pilihan surga. Alam pesilat setengah dewa bintang 5. Ini, Wang Li ini baru berusia awal 20-an. Dia benar-benar telah melangkah ke alam demigod bintang 5. Ini adalah bakat yang menantang surga yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Restasinya di masa mendatang akan semakin tak terbayangkan. Tampaknya Jiang Ning dari keluarga Jiang akan menikah dengan klan Wang. Wang Li tidak hanya menjadi jenius nomor satu di benua gurun, dia bahkan mampu memeluk Jiang Ning, seorang wanita cantik dan berbakat yang tak tertandingi, hingga tertidur setiap malam. Mendesah. Kalau saja saya menjadi Wang Li, betapa hebatnya itu. Alam pesilat setengah dewa bintang 5. Pada saat ini, pandangan Si Feng juga tertuju pada Wang Li saat dia bergumam. Orang ini baru berusia awal 20-an, namun ia sudah memiliki prestasi seperti itu. Ia memang pantas disebut jenius di zaman sekarang. Selain itu, Si Feng dapat merasakan bahwa perasaan yang diberikan demigod bintang 5 ini kepadanya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Hu Tuo atau empat jenderal kota terpencil wucuan. Tampaknya kekuatan tempur seorang jenius seperti itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa di alam yang sama. Hmm. Pada saat ini, Jiang Ning, yang berjalan bersama Wang Li, menatap kerumunan di depannya dan tiba-tiba mengeluarkan suara, hmm, yang lembut. Ekspresinya sedikit berubah, seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Senyuman di wajah Wang Li, yang semula terlihat di wajahnya saat dia berbicara dengan Jiang Ning, tiba-tiba membeku dan kemudian berangsur-angsur menjadi dingin. Jiang Ning yang sedingin es, benar-benar menunjukkan ekspresi. Berdasarkan pemahaman Wang Li tentang Jiang Ning, sesuatu yang bisa membuatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu pasti sangat penting baginya, atau sesuatu yang sangat dia minati. Namun, Wang Li dapat merasakan bahwa ekspresi Jiang Ning jelas bukan karena dia. Pada saat ini, tatapan Jiang Ning tertuju pada kerumunan di depannya. Mengikuti tatapan Jiang Ning, Wang Li juga melihat ke arah kerumunan. Mungkin karena si Feng adalah yang paling mencolok di antara kerumunan ini. Dia masih muda, namun dia sudah melangkah ke Samsung Demi God Realm. Atau mungkin karena Wang Li secara alamiah memiliki ketajaman dan merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Pandangannya juga tertuju pada sosok muda dalam baju besi berwarna merah darah. Namun, setelah Wang Li memperhatikan dengan saksama sosok muda itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Orang ini masih muda, namun dia telah mencapai alam Demi God Samsung. Bakatnya tidak buruk. Namun, itu tidak buruk, tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan Wang Li. Setelah ini, Jiang Ning perlahan berjalan menuju kerumunan. Penonton tiba-tiba menjadi heboh. Dia datang. Dewi Jiang Ning akan datang. Saya merasa saat saya bertemu mata Jiang Ning barusan, kami berdua memiliki koneksi telepati. Jiang Ning, Jiang Ning saya. Para pria segera menjadi lebih bersemangat. Namun, Jiang Ning sudah terbiasa dengan orang-orang dan ekspresi ini, jadi dia memilih untuk mengabaikannya. Dia berjalan semakin dekat ke kerumunan. Melihat sosok muda di kerumunan, dia berkata, Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini setelah berpisah. Apakah kamu juga di sini untuk reruntuhan tanah suci cahaya mendalam? Kita segera bertemu lagi. Aku tahu. Dewi Jiang Ning pasti memberitahuku bahwa aku melihat kereta perang perunggu 4 simbol miliknya di hutan belantara gurun kuno belum lama ini. Ya, itu pasti. Pada saat itu, Dewi Jiang yang sedang duduk di kereta perang pasti melihatku dan memperhatikanku. Setelah mendengar kata-kata Jiang Ning, seorang pemuda berkata dengan penuh semangat di dalam hatinya. Kemudian, dia menganggup cepat ke arah Jiang Ning dan berkata, Ya, ya. Dewi Jiang, kita bertemu kemarin di gurun kuno. Rasanya baru beberapa detik yang lalu. Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi sekarang. Ini pasti takdir di antara kita. Jiang Ning langsung mengabaikan kata-kata orang ini, bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya. Setelah ini, orang lain menanggapi kata-kata Jiang Ning. Ya, Dewi Jiang, kami bertemu 3 tahun lalu. Saya tidak berharap untuk bertemu lagi. 1278 Di gurun pagoda langit, Si Feng berdiri di tengah kerumunan, di mana tanahnya sedikit bergetar. Ada berbagai macam tanggapan di kerumunan setelah Jiang Ning berkata, Kita akan bertemu lagi secepatnya. Si Feng tersenyum tipis dan berkata kepada Jiang Ning, Ya, kita baru saja berpisah di kota Tandus Wucuan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini lagi. Kau dan aku benar-benar ditakdirkan. Huff, yang ditakdirkan, sebelum Jiang Ning bisa mengatakan apapun, Wang Li dari keluarga Wang mendengus dan berkata dengan dingin. Si Feng baru saja selesai berbicara. Segera setelah itu, niat membunuh tak berbentuk dilepaskan oleh Wang Chi. Itu seperti pedang panjang tak berbentuk yang menusuk ke depan. Niat membunuh yang tak terlihat menembus kerumunan dan dengan cepat mencapai Si Feng. Pada saat ini, wajah Si Feng menjadi dingin. Tidak hanya wajah Si Feng menjadi dingin, tetapi Jiang Ning juga berbalik dan berteriak dingin pada Wang Li. Wang Li, apa yang kamu lakukan? Indera jiwa Jiang Ning sangat tajam. Bagaimana niat membunuh Wang Li yang tak terlihat bisa lepas dari Si Feng? Hah, mendengus dingin datang dari kerumunan. Mendengus dingin ini secara alami berasal dari Si Feng. Kemudian, Si Feng memadatkan kekuatannya ke jari tengah tangan kanannya yang terdapat pedang petir haus darah. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke arah niat membunuh tak terlihat milik Wang Li. Hah, hah. Tepat pada saat itu, dua erangan teredam terdengar. Kedua erangan itu sebenarnya keluar dari mulut Si Feng dan Wang Chi pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka berdua gemetar. Konfrontasi singkat antara keduanya sebenarnya berakhir seri. Ekspresi terkejut muncul di wajah Si Feng. Dia merasa bahwa Wang Chi berbeda dari seniman bela diri bintang lima biasa, tetapi dia tidak menyangka Wang Chi begitu kuat. Jika Si Feng hanya terkejut, maka Wang Li hanya tercengang. Ia tidak menyangka bahwa orang ini, yang beberapa tahun lebih muda darinya, akan memiliki kekuatan yang sama dengannya. Apalagi dia hanya seorang demigod di Samsung. Jika dia mencapai usiaku, jika dia melangkah ke alam demigod bintang empat, atau bahkan jika aku melangkah ke alam demigod bintang lima. Awalnya, Wang Li meremehkan pemuda Samsung demigod ini. Namun, sekarang, ia mulai menganggapnya serius. Dialah jenius nomor satu sejati di benua Wastelen. Hanya aku, Wang Li, yang cocok menikahi Jiang Ning dari keluarga Jiang. Orang ini harus mati. Sebelum dia dewasa, aku, Wang Li, akan membunuhnya sendiri. Biarkan dia menjadi batu loncatan bagiku, Wang Li, untuk mencapai puncak yang lebih kuat. Siapa kamu? Katakan identitasmu. Pada saat ini, Wang Li berbicara dengan dingin kepada orang banyak di hadapannya. Mendengar kata-kata dingin Wang Chi, orang-orang yang mengobrol dengan Jiang Ning langsung menyadari ada yang tidak beres dan menutup mulut mereka. Orang-orang ini tidak hanya menutup mulut, mereka bahkan mulai mundur. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Wang Li tertarik pada Jiang Ning. Bahkan jika Jiang Ning tertarik padanya, dia masih harus memiliki keberanian dan kekuatan untuk menahan serangan Wang Li. Tak lama kemudian, hanya sesosok tubuh berwarna merah darah yang berdiri gagah di tengah kerumunan yang awalnya riuh, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Melihat si Feng baik-baik saja di bawah niat membunuh Wang Li yang tak berbentuk, Jiang Ning benar-benar merasa lega. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, dia merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Orang ini memiliki harta rahasia yang kuat dalam dirinya. Di kota terpencil lima sungai, dia mampu mengejar pesilat setengah Dewa Cuan Mu Bintang 6. Ketika Wang Li menanyakan identitas orang itu, Jiang Ning juga penasaran. Dia menatap tajam ke wajah muda di depannya, menunggu jawabannya. Mendengar Wang Li menanyakan identitasnya, si Feng menjawab, si Feng. Si Feng. Mendengar dua kata ini, Wang Li mengerutkan kening dan wajahnya berubah muram. Tentu saja, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Setelah itu, ekspresi menghina muncul di wajah Wang Li saat dia tertawa dingin. Kamu sebenarnya pengecut yang bahkan tidak berani melaporkan latar belakangmu. Lagi pula, namamu mungkin bukan namamu yang sebenarnya. Wang Li tentu saja yakin bahwa dengan bakat yang dimiliki orang ini, dia pasti bukan orang tanpa nama. Namun, orang ini sebenarnya tidak berani melaporkan identitasnya. Mungkinkah dia takut pada keluarga Wang? Apakah dia takut dengan keluarga Wang? Wang Li tertawa terbahak-bahak sambil mengejek Wang Li. Dia ingin Jiang Ning, yang berada di sampingnya, mendengar bahwa pengecut ini tidak berani melaporkan identitas aslinya kepadanya. Dia ingin Jiang Ning tahu bahwa orang seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Anda mengatakan bahwa Ben Sao tidak berani melaporkan latar belakangnya kepada Anda. Kamu bilang Ben Sao memberimu nama palsu. Kau benar-benar orang yang tidak punya otak dan suka berhayal. Si Feng berkata dengan dingin sambil menatap Wang Li. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Wang Chi segera menjadi marah dan mengeluarkan raungan yang sangat keras, yang terdengar seperti ledakan guntur yang sangat besar. Bahkan tanah yang bergetar di area itu mulai bergetar hebat. Kamu, Anda sedang mendekati kematian. Wang Li, penerus keluarga Wang Kuno, baru saja melangkah ke alam demigot bintang 5 dan diakui secara publik sebagai anak ajaib nomor 1 di benua gurun. Selama kurun waktu ini, setiap orang yang melihat Wang Li tidak mencoba untuk menjilatnya. Namun, saat ini, seseorang justru menyebutnya sebagai orang yang tidak punya otak. Kamu bilang aku, Wang Li, adalah orang yang tidak punya otak. Ah, saat suara gemuruh terdengar, sosok Wang Chi melesat keluar dengan dahsyat. Dia sangat cepat sehingga dia tiba di depan Si Feng dalam sekejap mata. Kemudian, dia mengangkat tinjunya dan dengan keras meninju Si Feng. Wang Li telah mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke dalam pukulan itu. Tampaknya pada saat itu, Wang Li bertekad untuk membunuh Si Feng. Hah, Si Feng mendengus dingin saat melihat orang ini menyerbu di depannya dan melancarkan serangan ganas. Kemudian, petir iblis kegelapan yang sangat dahsyat meledak di tangan kanannya. Di dalam petir hitam itu, petir putih mengalir. Tampaknya Si Feng tidak hanya mengumpulkan kekuatan sembilan petir kiamat, tetapi ia juga menggabungkan kekuatan pedang petir haus darah ke dalam kekuatan tinjunya. Boom, sebuah ledakan petir yang sesungguhnya meledak. Kemudian, Si Feng juga mengangkat tinjunya dan menghadapi pukulan ganas Wang Li. Ledakan, saat kedua tinju bertabrakan, sepertinya ruang itu sendiri akan meledak berkeping-keping. Kemudian, tubuh Si Feng dan Wang Li terpental akibat kekuatan masing-masing. Kali kedua mereka berdua beradu pedang, hasilnya seri lagi. Si Feng. Dewi semua orang, Jiang Ning, menatap sosok merah darah yang terlempar. Dia dengan lembut menggumamkan nama ini. Tepat pada saat itu, dua sosok yang terlempar itu tiba-tiba berhenti di udara pada saat yang sama. Kemudian, mereka berdua saling menatap dengan dingin. Kemudian, mereka bergerak lagi dan menyerbu ke depan. 1279 Setelah Si Feng dan Wang Chi terlempar dengan kekuatan satu sama lain, mereka menenangkan diri dan bergegas maju lagi. Saat mereka menyerbu ke depan, kilatan petir putih menyambar di tangan kanan Si Feng. Pedang petir haus darah menyambar petir putih saat muncul di tangan kanan Si Feng. Si Feng tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Kemudian, Si Feng menatap dingin ke arah sosok putih di depannya, yang juga bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Kamu masih muda, tapi harus kuakui kalau bakatmu setara dengan bakatku. Oleh karena itu, hari ini, kamu harus mati di tanganku. Wang Chi tiba-tiba berteriak dingin pada Si Feng saat dia mendekati Si Feng. Pada saat itu, sarung tangan tulang putih yang memancarkan aura kuno dan sunyi muncul di tangan kanan Wang Chi. Adapun Wang Chi, dia sekali lagi memadatkan kekuatannya di tangan kanannya, memancarkan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Setara denganmu, Huff. Setelah mendengar kata-kata Wang Chi, Si Feng dengan dingin mendengus dengan nada meremehkan dan berkata, wilayahmu berada di alam demigod bintang lima, sementara tuan muda ini hanya berada di alam demigod bintang tiga, namun aku bisa melompati level dan bertarung denganmu. Kamu masih berani mengatakan bahwa bakat Ben Sao setara dengan sampah sepertimu. Saat Ben Sao mencapai levelmu, dia pasti bisa menginjak-injakmu. Saat Si Feng berbicara, pedang petir haus darah di tangannya, yang sebelumnya memancarkan kilat putih, langsung digantikan oleh kilat hitam. Si Feng sekali lagi memadatkan kekuatan sembilan petir kiamat ke pedang petir haus darah. Gemuruh. Raungan keras yang keras terus-menerus meledak dari pedang Si Feng. Berengsek. Mendengar perkataan Si Feng dan mendengar bahwa orang ini berani menyebutnya sampah, Wang Chi meraum marah. Namun, dia tidak mengatakan apapun setelah aumannya. Keinginannya untuk membunuh Si Feng semakin kuat. Mengenakan sarung tangan tulang putih, dia tiba-tiba meninju ke depan. Bang, 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 bang. Kemanapun tinju itu lewat, udara akan meledak. Melihat pukulan ganas Wang Chi sekali lagi, Si Feng menusuk ke depan dengan pedangnya. Ledakan, pedang dan tinju bertabrakan. Sekali lagi, terjadi ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Kali ini, sama seperti sebelumnya, sosok Si Feng dan Wang Chi sekali lagi terlempar dengan kekuatan masing-masing. Namun, kali ini, Wang Li berhenti setelah terbang sekitar 10 meter. Adapun Si Feng, dia terbang sejauh 40 hingga 50 meter. Wang Chi, yang mengenakan sarung tangan tulang putih, kali ini jelas lebih unggul. Lagi, sebelum tubuh Si Feng berhenti, Wang Chi berteriak dengan dingin. Tubuhnya sekali lagi menyerang ke depan dan menyerang Si Feng. Dia ingin memanfaatkan keuntungan kecil ini untuk berhadapan dengan Si Feng dan membunuhnya. Hanya dengan membunuhnya dia bisa dianggap sebagai orang pilihan surga sejati. Hanya aku, Wang Chi, yang pantas memiliki Jiang. Serangan Wang Wang Chi, serangan Wang, serangan Wang, serangan Feng, serangan Wang, Wang Chi. Ha, Si Feng berteriak. Meskipun sosoknya terbang, kekuatan pedang guntur yang haus darah telah dipadatkan lagi. Dengan goyangan pedang di tangannya, pedang guntur yang haus darah bertemu langsung dengan tinju Wang Chi. Ledakan. Terjadi ledakan lagi. Kali ini, keduanya mengertakkan gigi dan bertahan. Tak satu pun dari mereka dikirim terbang. Ledakan. Dan, segera setelah itu, terjadi tabrakan hebat lainnya. Ledakan. 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 Karena pertarungan antara dua orang jenius, bumi berguncang semakin hebat. Banyak orang tertarik pada pertempuran tersebut. Sangat kuat. Siapa dua orang ini? Aku kenal orang itu. Dia keturunan keluarga Wang, Wang Chi. Dikatakan bahwa Wang Chi telah mencapai alam demigot bintang 5 baru-baru ini. Dia dikenal sebagai generasi muda jenius nomor 1 di benua Wastelen. Jadi dia adalah jenius nomor 1, Wang Chi. Tapi, tapi siapa pemuda itu? Dia mampu melawan Wang Chi, dan dia beberapa tahun lebih muda dari Wang Chi. Bukankah Wang Chi adalah generasi muda jenius nomor 1? Aku, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Aku tidak percaya ada orang seperti itu di dunia yang mampu melawan Wang Chi. Sebenarnya, orang ini bisa melawan Wang Chi di usia yang begitu muda. Jika dia mencapai usia Wang Chi dan mencapai level Wang Chi. Jika kita berbicara tentang jenius nomor 1 di dunia, menurutku, pemuda ini adalah jenius nomor 1 yang sebenarnya. Jenius nomor 1, Jiang Ning, yang menyaksikan pertempuran dari samping, bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya. Sekarang, kedua orang jenius ini bertarung karena dia, Jiang Ning. Siapapun yang menang layak disebut sebagai jenius nomor 1 sejati di dunia. Si Feng dan Wang Chi bertarung semakin sengit. Namun, tidak ada kata-kata di lapangan yang lolos dari telinga Wang Chi. Ketika dia mendengar kata-kata itu, hal itu menyebabkan Wang Li menjadi semakin marah dan kejam saat dia bertarung. Apa yang diketahui sampah-sampah ini? Aku, Wang Li, adalah keajaiban nomor 1 yang sesungguhnya. Aku, Wang Chi, adalah orang jenius nomor 1. Aku, Wang Chi, adalah orang jenius nomor 1. Ah! Saat dia dengan lembut menggumamkan kata-kata itu, Wang Li mengangkat kepalanya dan meraum dengan marah. Dia memadatkan kekuatannya menjadi tinju yang tak tertandingi. Mati, tinju Raja Dewa Tiran. Saat ini, wajah Wang Chi tampak agung, seolah-olah dia telah menjelma menjadi raja yang memandang dunia. Lalu, dia melayangkan pukulan ke arah Si Feng. Sembilan Pedang Apokaliptik Petir Si Feng memadatkan serangan terkuatnya, Pedang Kiamat Sembilan Petir, yang menggunakan Pedang Guntur Haus Darah untuk mengaktifkan Pedang Kiamat Sembilan Petir. Ledakan, Dentuman, Dentuman, Dentuman. Pada saat ini, tinju dan pedang bertabrakan sekali lagi. Suara gemuruh yang hebat terus-menerus terdengar, dan energi yang sangat dahsyat dengan cepat mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran di gurun segera bertebaran seperti burung dan binatang. Energi dahsyat membombardir gurun, dan seketika, pasir dan debu berputar-putar dan memenuhi langit. Ledakan, Dentuman, Dentuman, Dentuman. Kedua orang di atas masih bertarung sengit. Bayangan pedang, bayangan tinju, sambaran petir, dan kekuatan tirani mendatangkan malapetaka. Pertempuran ini terlalu sulit untuk menentukan hasilnya. Siapa sebenarnya orang jenius nomor satu di dunia? Yang paling membuatku penasaran adalah asal-muasal pemuda ini. Dari tanah suci mana atau dari keturunan klan kuno manakah dia? Bakat orang ini tak tertandingi. Dia pasti disembunyikan oleh beberapa vaksi besar karena takut ditipu. Sekarang dia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Mereka akhirnya membiarkannya keluar. Mulai sekarang, benua gurun kita akan menjadi milik generasi muda. Kompetisi antar jenius ini sungguh seru. Ledakan, raungan yang bahkan lebih keras dan ganas dari sebelumnya terdengar. Saat raungan ini terdengar, Si Feng dan Wang Li dari keluarga Wang sekali lagi terlempar oleh kekuatan satu sama lain di bawah benturan keras tersebut. 1280 Si Feng dan Wang Qi sekali lagi terlempar oleh kekuatan pihak lain di bawah ledakan dahsyat yang tak tertandingi. Namun kali ini, keduanya memuntahkan setegup darah secara bersamaan. Tampaknya mereka berdua tidak hanya terlempar karena kekuatan masing-masing, tapi juga terluka di saat yang bersamaan. Ji Yu tidak bisa dihancurkan, abadi, Si Feng buru-buru mengoperasikan tubuh Ji Yu yang tidak bisa dihancurkan dari tubuh Ji Yu yang tidak bisa dihancurkan. Selain itu, dia juga secara diam-diam mengoperasikan karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan. Dengan demikian, luka-lukanya cepat sembuh. Pada saat ini, sosok terbang Si Feng tiba-tiba berhenti, namun di sisi lain, sosok Wang Qi masih terbang dengan cepat. Tampaknya Si Feng telah menang dalam konfrontasi ini. Bunuh, teriak Si Feng dingin. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan. Si Feng tidak peduli siapa lawannya, apakah dia keturunan keluarga Wang Kuno atau Heaven's Pride nomor 1. Niat membunuh Wang Qi terhadapnya sangat mengerikan, dan setiap gerakannya kejam. Jelas sekali dia ingin membunuhnya. Si Feng tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Jika mereka ingin dia mati, maka mereka harus mati. Pada saat ini, Si Feng secara alami ingin membunuh Wang Qi. Si Feng bergegas maju dan tiba di depan Wang Qi sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Kemudian, dia dengan keras menebaskan pedang guntur haus darahnya ke arah Wang Qi. Dia berteriak dengan suara rendah, Ben Sao, pergilah ke neraka. Ha! Melihat pedang pemuda itu datang ke arahnya, Wang Qi meraung keras dan meninju untuk menghadapi tebasan dahsyat pedang petir. Ledakan. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan dengan keras. Kali ini, Wang Qi yang tadinya terbang mundur, jatuh dengan cepat. Di sisi lain, Si Feng berdiri dengan bangga di udara, tidak bergerak, kokoh seperti gunung tai. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bersinar dan dia berteleportasi ke bawah. Bang! Di gurun, tubuh Wang Qi terjatuh dengan keras, dan suara keras terdengar. Pasir sekali lagi diaduk antara langit dan bumi. Kalah! Dikalahkan! Wang Li dikalahkan begitu saja. Pemuda ini benar-benar mengalahkan Wang Li. Mungkinkah gelar Wang Li sebagai jenius nomor satu akan diambil oleh orang lain secepat ini? Pemuda ini! Pemuda ini! Mengalahkan Wang Qi di usianya yang masih sangat muda. Dia benar-benar terlalu menakutkan. Baru saja, Wang Li bertanya tentang nama pemuda ini. Apakah kalian ingat? Sepertinya dia dipanggil, Si, entahlah. Si Feng. Melihat beberapa orang tidak dapat mengingat nama pemuda tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita yang jelas dan merdu yang terdengar seperti lonceng perak. Ya, benar sekali. Itu Si Feng. Namanya Si Feng. Mendengar suara yang jelas dan menyenangkan itu, pria itu menganggup dan berkata. Ketika dia menyadari siapa orang itu, dia terkejut. Orang yang menyebut nama anak laki-laki itu untuk mengingatkannya adalah Dewinya, Jiang Ning. Apakah Dewi baru saja berbicara kepadaku? Dewi Jiang Ning. Hati orang ini dipenuhi dengan kegembiraan. Si Feng. Apakah dia benar-benar mengalahkan Wang Li? Pada saat ini, Jiang Ning tidak memperhatikan orang lain. Semua perhatiannya terfokus pada sisi lain medan perang. Sosok Si Feng melesat maju dengan cepat. Di bawahnya, pasir beterbangan di mana-mana. Bagaimana aku, Wang Li, bisa dikalahkan? Pada saat ini, raungan keras Wang Li tiba-tiba terdengar dari pasir yang beterbangan. Segera setelah itu, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari pasir yang beterbangan dan bergegas. Itu adalah Wang Li, jenius nomor satu, yang telah ditebas oleh Si Feng. Setelah Wang Qi menyerbu keluar, dia mengangkat tangan kanannya dan melancarkan pukulan. Sekali lagi, Wang Li mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke tangan kanannya. Huff, masih ingin menolak. Ben Sao, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Melihat Wang Li bergegas keluar dari pasir yang beterbangan, Si Feng berteriak dingin. Pada saat berikutnya, Si Feng dan Wang Li kembali bertukar pukulan. Pedang petir haus darah yang bersinar dengan kilat hitam sekali lagi menebas ke arah tangan kanan Wang Li yang mengenakan sarung tangan tulang putih. Ledakan. Ah. Kali ini, raungan yang keras dan raungan yang tidak diinginkan terdengar pada saat yang bersamaan. Suara gemuruh yang dahsyat itu tentu saja disebabkan oleh tabrakan dua kekuatan besar. Dan raungan yang tidak diinginkan itu dibuat oleh Wang Li. Setelah begitu banyak tabrakan dahsyat, luka Wang Li semakin parah. Saat luka-lukanya makin parah, kekuatan tempurnya pun sangat terpengaruh. Di sisi lain, Si Feng menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Tubuh fisik Si Feng yang kuat dan metode pemulihan yang ajaib ditampilkan dalam pertempuran ini. Segera setelah itu, Wang Li, yang mengeluarkan raungan enggan, jatuh ke gurun di bawah sekali lagi. Wang Li yang sedang bangkit awalnya mengira sudah waktunya baginya untuk melakukan serangan balik. Aku tidak menyangka dia akan terjatuh lagi. Setelah tabrakan ini, hasil pertempuran telah diputuskan. Si Feng. Setelah pertempuran hari ini, nama ini pasti akan bergema di seluruh benua Wastelen. Generasi jenius baru akan bangkit. Ini adalah bintang yang sedang naik daun. Wang Li. Dia awalnya jenius nomor satu, tapi sekarang dia telah menjadi batu loncatan orang lain. Mulai hari ini, Si Feng akan selamanya menjadi bayangan di hatinya. Jika itu aku, aku juga tidak akan bisa menerima ini. Membunuh. Setelah menjatuhkan Wang Li, Si Feng kembali meneriakkan kata, bunuh. Segera setelah itu, sosok Si Feng sekali lagi berteleportasi ke bawah untuk membunuh Wang Li. Bang, tubuh Wang Li terjatuh ke padang pasir sekali lagi. Pada saat ini, mata Wang Li terbuka lebar, dan ekspresinya sangat ganas saat dia menatap sosok yang berteleportasi dengan cepat di atasnya. Ah, raungan Wang Li yang enggan terus keluar dari mulutnya. Aku tidak akan kalah. Aku, Wang Li, tidak akan kalah. Sampah. Kalau kamu kalah, ya kalah. Pergilah ke neraka, Ben Sao. Kecepatan Si Feng begitu cepat sehingga dia sudah berada di atas Wang Li. Pedang petir haus darahnya berkedip-kedip dengan kilat iblis yang ganas saat menusuk ke arah kepala Wang Li. Ini hanya duel persahabatan. Tidak perlu saling mengambil nyawa. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara acuh-ta'acuh di antara langit dan bumi. Suara itu seperti ilusi, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Sebuah pembangkit tenaga listrik, Si Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar suara itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Namun, tangannya tidak berhenti bergerak, dan pedangnya tiba-tiba menusuk ke arah kepala Wang Li. Saat memotong rumput liar, kita harus mencabut akarnya. Tidak peduli siapapun orangnya, dia harus mengambil nyawa orang ini terlebih dahulu. Bang, tiba-tiba, suara tajam bergema di antara langit dan bumi. Ketika pedang petir haus darah milik Si Feng menusuk kepala Wang Li, kepala Wang Li tiba-tiba menjadi sekeras kulit tembaga dan tulang besi. Kepalanya kebal, dan suara logam terdengar. Si Feng segera menyadari bahwa kekuatan yang kuat dan misterius telah muncul di kepala Wang Chi, dan pada saat yang paling kritis, kekuatan itu telah memblokir serangan fatalnya. Terima kasih telah menonton!